Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padlegapet Channel Channelnya orang banjar Guys, ya hari ini adalah hari minggu tanggal 20 Agustus tahun 2023 Seperti biasa, aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua Para penggemar aku di Padlegapet Channel Tapi sebelumnya, aku minta tolong sama kalian untuk please subscribe, komen, like, and share ya guys Please, please banget ya Karena satu subscribe kalian sampai tempat untuk perkembangan dan kemajuan channel aku Agar channel aku semakin harinya semakin sukses Spiral terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian yang sudah subscribe berubah atau top videonya Karena sudah terlalu tuh Dan yang belum subscribe sekarang, aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian Oke, terima kasih Jadi ini ada komentar di kolom komentar Youtube aku ya guys Dari penggemar aku, subscriber aku, Cat Lopers juga ya Yang mana dia ini miliki lumayan banyak kucing peliharaan di rumahnya ya Beberapa diantaranya itu kucing ras ya Ada kucing Persia, Anggora, Siam Dan juga ada kucing kampung Nah, namun si pemilik kucing ini ingin sekali mengadopsi kucing ras lain ya Dan dia ingin mengadopsi kucing bengal Namun dia tidak tahu informasi terkait tentang kucing bengal Dan dia bertanya kepada aku ya, Kakak Apa kakak tahu ya Alasan kita merawat kucing bengal Itu bagaimana ya Lalu karakteristiknya, ciri-cirinya, dan makannya bagaimana ya Dampak positif dan negatifnya bagaimana Dan penyebabnya apa Lalu ya Bagaimana cara melindungi Dan apa Menjaga kucing bengal ini Mohon informasinya ya, Kak Wah ini menurut aku pertanyaan sebagus untuk kita bahas pada video kali ini Tapi videonya ditonton sampai selesai Dan jangan di skip ya, oke Nah, kucing bengal adalah salah satu jenis ya Kucing yang merupakan hasil ya Kawin silang antara kucing asian leopat Dengan kucing american short hair ya guys Domestik yang dilakukan para ahli pada tahun 1889 Yakni tujuan kawin silang Mengenalkan imunitas alamiah kucing terhadap kucing liar Yang terserang virus leokemia ya Ternyata banyak orang yang memelihara kucing ini sebagai hewan peliharaan Berbeda dengan kucing hias seperti anggora atau sejenis lainnya Kucing ini memiliki daya tarik sendiri yang membuat orang tertarik untuk memeliharanya ya Lalu bagaimana sih karakteristik kucing bengal ini yang pertama ya Nah sesuai namanya, kucing peliharaan satu ini memang tidak sama dengan kebanyakan kucing Kalem, anggun, manja dan suka berdiam diri ya Meskipun begitu kucing ini merupakan hewan peliharaan yang sangat setia loh Dan sayang dengan pemiliknya ya Nah selain itu kucing ini juga memiliki energi yang overload ya Overload karena apa ya Sehingga sangat aktif dan bisa mengajak bermain gitu ya guys Oleh pemiliknya Nah lalu ya Kalian harus mengenali dulu tanda-tanda kucing yang bermain tersebut ya Agar si kucing tersebut tidak jengkel pada kalian Nah pada umumnya ya Kucing ini lebih sering berinteraksi dengan orang-orang terdekatnya saja gitu ya Nah karena si kucing ini bakal senang sekali miliki teman bermain Dibandingkan dengan kucing pada umumnya Kucing ini sangat atletis dan juga sangat gemar memanjat pohon Ataupun tempat ketinggian gitu ya Yang menjadikan kucing bengal ini istimewa adalah tingkat kecerdasannya Karena kucing ini juga selalu ingin tahu apa yang ingin dilakukan oleh pemiliknya Ataupun hal baru yang dilihat kucing ini ya Yang kedua, ini aku mau tahu kepada kalian Ciri-ciri dari kucing bengal ini ya Oke ya Pertama-tama itu tubuhnya itu sangat berbobot ya Nah jadi kucing bengal ini memiliki perawakan yang gagah, besar dan juga panjang Perawakan yang besar dan gagah dari kucing ini merupakan warisan yang diberikan oleh induknya ya Lalu ya bobot dari kucing bengal ini cukup besar, berat ya Dengan untuk si jantan saja bisa mencapai 10 kg Sementara untuk kucing betina mencapai 5 kg Lalu bagaimana sih pola dan warna kucing bengal? Nah selain karena kecerdasannya yang bagus banget ya Pola atau warna kucing bengal ini pun ya cukup menjadi hal yang begitu menarik untuk kita ketahui ya Untuk kita pelihara juga Ini dikenakan karena pola warna dari kucing ini berbeda dibandingkan dengan kucing pada umumnya Termasuk dengan kucing termahal di dunia ya Ini menjadi pola dasar dari kucing bengalnya adalah Roseted, spotted dan juga marble Nah dari kedua pola dasar ini sekarang terbagi lagi menjadi beberapa macam Seperti contohnya pola roseted, spotted yang terbagi menjadi beberapa jenis ya Seperti paw print roseted, arrow roseted, donut roseted dan beberapa jenis lainnya Nah sementara untuk jenis kucing bengal berdoa pola dasar marble Ini terbagi dengan beberapa jenis seperti Reseded pattern horizontal, hoeing marble, horizontal flowing marble, chowls pattern marble dan beberapa jenis lainnya gitu ya guys Nah untuk warna kucing bengal ini sendiri memang didominasi oleh warna coklat chenamoms Disertai corak berbintik-bintik kehitaman dan warnanya telah menyelimuti seluruh tubuh kucing bengal ini ya guys ya Nah setiap warna yang membuat kucing bengal ini berbeda 140 derajat ya Dengan kucing pada umumnya adalah kebiasaan yang suka ya Ya suka banget ya Mandi ya Padahal kita tahu ada kucing itu benci banget dengan air gitu ya guys Lalu bagaimana sih ciri-ciri umum kucing bengal lainnya Ini aku setahu pada kalian ya Si kucing bengal ini memiliki badannya panjang Punya otot tubuh yang kuat Berbulu rapat dan halus Tubuhnya besar dan tebal ya Memiliki bobot yang cukup berat Jantannya bobotnya 10 kg Betinanya 5 kg Aktif dan cerdas ya Didominasi warna kuning Didominasi warna kucing bengal Coklat hitam ya Suka dengan air Suka mandi Dan sangat pemberani gitu ya guys Lalu bagaimana cara melihat kucing bengal ini ya Nah pertama-tama kalian harus menjaga kebersihan kucing ini ya guys ya Nah artinya ya Karena bulu kucing bengal ini menjadi salah satu daya tarik Maka diperlukan ketekunan bagi ya Kalian si pemilik kucing untuk menjaga kebersihannya Aktifitas rutin kalian bisa menyikat bulu kucing setiap seminggu ya Bisa dengan menggunakan sikat khusus untuk bulu kucing ya guys ya Nah ini menyikat kucing ini ya perlu hati-hati ya Serta melakukannya cukup 5 menit saja Selain itu juga untuk memandikan kucing ini cukup di rumah saja Karena kucing ini suka dengan air gitu ya Lalu bagaimana beri makan dan ajak bermainnya Hewan ini sangat everaktif Maka kucing bengal ini perlu kalian memberikan mainan agar sifat alaminya tersebut terlampiaskan Beri mainan yang bisa membuat kucing ini aktif ya guys ya Dan melompat-lompat berlari-lari ya Karena ini suka banget kucing ini Apalagi diajak jalan-jalan ya Suka banget Lalu makanan kucing bengal ini bagaimana? Nah kucing bengal ini harus ya menyesuaikan makanan yang di hutan Yakni dengan berinya makanan daging-dagingan ya Karena ini makanan alamiah kucing ini ya Dan harga bengal ini bagaimana ya? Harga bengalnya fantastis banget ya Jutaan hingga ratusan juta gitu ya guys Benar-benar kalian beli saja ya kucing bengal ini oke